Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama WTD channel kali ini WTD sedang berada di jalan raya Sukamulya Cigugur dan kali ini hari minggu tanggal 22 Januari 2023 WTD berkesempatan untuk mengeksplor wilayah situpo pojokan di Desa Cilele kecamatan Cigugur yang katanya menurut info di tempat tersebut cukup bagus untuk berfoto-foto disana teman-teman bagaimana kondisi terkini di tempat tersebut ikuti terus bersama WTD channel nah teman-teman di persimpangan di depan di dekat Indomart ini kita ambil ke arah kiri petunjuknya ada tulisan SMPN 2 Cigugur arah ke kiri teman-teman dan WTD juga baru kali ini akan menuju ke tempat tersebut jadi kita sasar barang-barang teman-teman dan disini itu ada percabangan teman-teman untuk lurus ke arah Bayuning kita ambil ke arah kanan ke arah Desa Cilele disini ada Gapura selamat datang di Desa Cilele masih lurus teman-teman dan menurut info tempat tersebut itu ada sebuah situ kecil namun situ itu terbentuk dari bekas pertambangan batu teman-teman dan airnya itu terdapat dari turunnya air hujan serta dari rembesan-rembesan dari dalam atau dari gunung batunya sendiri sehingga tertampung di galian tersebut petunjuk arahnya WTD kurang begitu hafal namun kita sasar barang-barang teman-teman katanya sih belok ke arah kanan sebelah mana teman-teman kita cari tahu ini ada masjid yang direnovasinya sebelah sini jalurnya entah kesebelah mana teman-teman mungkin ini alun-alun Desa Cilelenya teman-teman kita coba sampai ke atas dulu teman-teman teman-teman setelah menanya ke warga tempat katanya masih sedikit lagi tidak tidak kelewatan itu teman-teman Oh ke sebelah sini teman-teman ke arah SMPN 2 Cigugur nah kalau lurus itu ke desa puncak bisa tembus ke kawasan wisata Palu Tungan yang vlognya sudah ada di channel WTD ini teman-teman tinggal dicari-cari saja untuk jalur ke atasnya tadi itu itu sebelah kiri area dari Palu Tungannya teman-teman ini batu-batunya sebelah mana ya teman-teman ini batu-batu yang ada situnya kita coba ke depan dulu teman-teman sepertinya ini ke SMP2 sih harusnya tadi ke kanan kita puter balik sepertinya ke bawah sana itu teman-teman ini juga banyak batu-batu yang tadi di depan ada seorang ibu-ibu yang lagi menumbuk batunya oke kayaknya masuk sebelah sini banyak batu teman-teman dan menurut info ini itu itu pemiliknya adalah perorangan katanya sih dan yang mengelolanya itu warga-warga setempatnya nah explorenya ke sebelah sinilah dan diharap hati-hati teman-teman karena jalanannya seperti ini licin mantap mantap hai 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 badai kasih tutup alih ditunya a lan with di teka mana Oh anu bawah bager besi mohon pudun belok kiri Oh butuh dikira sebelah tapi enggak papa a kesana Oh yang ada situ-situ kecil di bawahnya Oh ya ya tuh non-a teman-teman ternyata bukan ke arah sini di sini juga Hai pemandangannya mantap banyak lubang-lubang galian batu-batu teman-teman mungkinkah batu-batu ini berasal dari lemparan waktu Gunung Ciremai meletus entahlah teman-teman Hai mungkin sebagian seperti itu teman-teman batu-batu besarnya Hai ada pun juga batu-batu tersebut memang berada di perut bumi di daerah ini teman-teman di desa ini nah katanya dari tikungan ini atau dari pudunan turunan ini belok ke arah kiri kalau kau dari arah barat ini teman-teman Hai yang ada pagar besi kita cari aja teman-teman Hai kayaknya kesebelah sini teman-teman Hai soalnya itu ada pagar besinya kita telusuri teman-teman Hai 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 punten aa ari upami anu ayah situan dekat paling mana sih luar biasa masih lebih motor biasa Oh ya tuh non-nohon dan WTD baru tahu teman-teman ada tempat seperti ini di sini sebelah kanan berarti waduh sudah kelihatan teman-teman itu seperti tebing-tebingnya tanbuk berarti motornya di sini sajalah Oke teman-teman kita lihat-lihat nih situnya sebelah mananya sih dan dibawah itu sedang ada para penambangnya sedang beraktifitas teman-teman wih mantap teman-teman lihat itu banyak sekali batu-batu yang sudah terkikis sepertinya situnya sebelah sana teman-teman Hai teman-teman itu dibawah sedang banyak para pekerja yang sedang sarapan sedang istirahat sedang makan-makan terlihat wios dan nonton ya Hai 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 balikuloh setor nama yoslah nonton ke teman-teman tadi sudah meminta izin ke para pekerjanya dan orang-orangnya pada ramah teman-teman WTD juga sudah diizinkan untuk ke sana ke depan sana wah di depan itu ada sekor gogog teman-teman semoga saja gogognya baik nah inilah tebing-tebingnya power og teman-teman tinggalin agening rada cekung gitu tah teman-teman agak cekung ke dalam takutnya yang atas itu longsor ternyata lumayan jauh teman-teman dari depan tadi kurang lebih 500 meteran mungkin ada ke titik lokasinya dan WTD rada ngahos-hos terus akses jalannya seperti ini teman-teman belum ada lapisan asfalnya inilah kondisinya teman-teman seperti ini ini tepi tepi di pinggirnya dan dibawah itu sedang ada para pekerja yang menambang wah batunya banyak juga teman-teman maaf suara WTD ngos-ngosan di sana juga sepertinya ada yang sedang memancing teman-teman apakah ada ikannya di sebelah situ yang tahu mungkin para mancing mania yang tahu ikan di tempat sini nah itulah teman-teman seperti ini di kuningan ada tempat seperti ini WTD baru tahu teman-teman padahal tempat ini pernah viral di tahun-tahun sebelumnya teman-teman nah teman-teman ternyata luas juga teman-teman itu ujungnya masih ke sebelah sana lagi nah dan itu ada saung-saung mungkin tempat berteduhnya teman-teman bagi para pekerja ke sebelah sini ada akses jalan lagi entah kemana teman-teman ke sebelah situ juga mungkin ini akses untuk ke penggalian-penggalian batunya lagi teman-teman dan ketinggian dari dasar atau dari permukaan air ke atasnya itu ditaksir kurang lebih berapa meter teman-teman 100 meteran ada 200, 200-an paling teman-teman cukup tinggi juga teman-teman dan disini itu katanya cocok atau nantep buat spot-spot fotonya teman-teman bintang pak mau enggak sur ogenya nuda ramalannya oh tiap hari pak itu oh dugi sonten tapi nuda malna warga dia sadaya cigugur untuk tebih batinya saya tempat nak hahaha nah teman-teman kata si bapak itu waktu jam kerjanya sampai jam 4 jam 5 sore teman-teman dan para pekerjanya itu berasal dari warga sekitarnya warga desa cilelei juga dari cigugur juga ada teman-teman masih orang-orang dekat wah wah sebelah sini paling mantap teman-teman seperti raksasa itu aduh dan seperti apa itu kalau yang di gua gua stalaktit atau stalagmit namanya teman-teman bentuknya seperti itu dan orang yang tadi itu masih anteng-anteng aja mancing teman-teman dan ini juga ada aliran airnya teman-teman cukup jernih wah seger mungkin ini air dari mata air dari atas sana teman-teman mengalir ke sini karena ini masih di kawasan kaki gunung cermai teman-teman teman-teman ya teman-teman ya teman-teman perorangan pak oh 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 di warga di peser gitu 8 hektare luas oh kanu paling kulon ya tadi gaya sempat sih ke paling kulon nah agungnya luas gitu mohon oh digabung-gabung berarti ini udah mal mah perhari gitu eh tangan nah sanes per seurna gitu perit seharit oh sehari apa seharit oh semobil truk gitu sanes oh mohon 100.000 tapi ini udah mau lagi dak seluruhannya mohon tadi ke paling kulon ayah ya itu pak nuhon ya sarang bapak saha oke suwardi cileloi oh cigugur cigugur nuhon itu pak nah temen-temen tadi ada sedikit perbincangan atau interview bersama si bapak suwardi orang cigugur semoga saja bisa nambah-nambah pengetahuannya temen-temen bahwa ini itu katanya milik perorangan yang dibeli dari warga atau ya warga sekitar yang tadinya warga tersebut mempunyai sedikit-sedikit luasnya digabung jadi dibeli semuanya dan luasnya katanya seluas 8 hektare termasuk yang tadi di sebelah barat yang pertama dan untuk upahnya itu per erit katanya hitungannya ya lumayan juga mungkin temen-temen oke temen-temen sampai disini dulu untuk vlog kali ini semoga ada manfaatnya dan semoga menambah pengetahuannya terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih terima kasih terima kasih